Intro Halo guys, kembali lagi di channel L7 Oke kita kembali lagi bersama gue Edit Pro di gameplay Apa nih guys, game terbaru kita ya guys Yaitu Kapten Tsubasa Atanarau Gak tau lah guys, panjang banget tulisannya ya Nanti akan gue tuliskan judulnya di Apa, di judul Youtube Di judul video kita atau enggak di deskripsi ya Nah, kenapa gue mainin game ini guys ya Ini mumpung kita lagi ngobrol-ngobrol Langsung aja kali guys ya Eh gak ya, ngobrol dulu bentar guys ya Ini sambil gue jalanin karena takut ada game Eh gak apa-apa lah ya Jangan, jangan Ya guys, nah Jadi gini guys ya Kenapa gue mainin ini Karena steam Ya guys, steam Steam di blok Gila Main apa kita kalau steam di blok Gila Emang, ya gue gimana guys Gue youtuber baru ya kan Gue gak ada PS4, gak ada PS5, gak ada Nintendo Switch Main apa gue Yaudah, gak mau steam Ya kan, kalau steamnya di blok Sama epic juga di blok Yaudah, gue cuma bisa main emulator PS1 Yaudah guys ya Atau gak emulator PS2 Tapi PS2 pun gue gak bisa main disini guys Gue kebetulan main lagi di laptop guys Kalau misalkan di PC bisa gitu ya Kalau di laptop Mana kuat guys Jadi gue cuma bisa main emulator PS1 Yaudah, langsung aja guys Kita mulai aja langsung Gila, steam di blok guys Mau main apa kita guys Steam di blok Karena kalau gak kayak gitu Eh, kalau gak kayak gitu Kalau gitu terus ya Kacau sih guys Kacau guys Nah, guys Di PS1 tuh sebenernya Kapten Tsubasa itu ada dua ya Kapten Tsubasa yang Get in tomorrow Kalau misalnya gue Ya apa? Kapten Tsubasa G get in tomorrow Nah, itu Gameplaynya Kan kayak Apa ya? Kayak main Winning lah Kayak main PS Kayak main FIFA gitu ya Tapi gak sebagus FIFA dan PS gitu Nah, kali ini Kapten Tsubasa yang satu lagi ya Itu mainnya gak kayak Get in tomorrow gitu guys Gak Maksudnya gak kayak Kapten Tsubasa G get in tomorrow Nah Di sini Mainnya tuh strategi guys Dan Ya Kalau misalkan Kalau kalian Aneh liatnya gitu Ya gimana guys Gue main apa lagi gitu kan Sebenernya gue bisa aja main Final Fantasy 7 8 9 Atau enggak Apa ya Chrono Cross Terus Pokoknya yang RPG-RPG lain guys Bisa aja gue mainin Cuman Kan kita lagi main Digimon World 3 ya guys Kalau misalkan gue main RPG lagi yang lain Itu up levelnya lama guys Grindingnya lama Gue gak butuh Apa Gue gak cukup waktu untuk melakukan Lebih dari satu game untuk main Apa ya Up level Grinding level gitu Gue gak bisa gitu Jadi harus satu-satu ya Kalau main game RPG Nah Jadi gue pilih game ini yang Strategi yang kita main nyantai aja Yang Sambil kita menunggu Steam itu Tidak di block itu lagi ya guys Jadi gue mainin aja Kapten Tsubasa Tapi Kapten Tsubasa nya yang main strategi Meskipun nanti aneh ya guys Cuman menurut gue sih seru ya guys Karena Kayak mikir otak juga nih main game Ya Game Kapten Tsubasa ini Nah Ini guys Nah Ini kalau kalian inget siapa Kiri Siapa Kanan siapa Jadi yang kiri ini Jito ya guys Jito apa Jito gitu ya Gue lupa Pokoknya dia Ya badannya gede gitu kan Di Lawannya tuh Tsubasa gitu Nah yang sebelah kanan tuh Mungil guys Mungil speednya kenceng tapi Namanya kalau gak salah Sanu ya Nah Disini tuh Kayak gimana ya guys Nah ini Shizaki Kalau Yang kanannya gue gak tau nih Nita kalau gak salah ya Yang tendangan Raja Wali ya Kalau Tsubasa kan tendangan ulang ya guys Dia tendangan Raja Wali Kalau Shizaki tuh selalu Menjadi back ya Backnya Nankatsu Gitu Nah Jadi Cerita dari Kapten Tsubasa Uh Baru gue mau cerita guys Bintangnya kemuncul semua sih Jadi ini Tachibana bersaudara ya Kalau gak salah Namanya Kazau dan Masao ya Cuman gue gak tau bedainnya Mana Kazau Mana Masao Gue gak tau Yang jelas Mereka ada Tachibana bersaudara Jadi ceritanya Ya gue cerita dulu guys ya Jadi ceritanya ini Kapten Tsubasa ini adalah Kalau misalkan di anime itu kan Mulanya dari SD ya guys SD kemudian tamat Terus kemudian SMP Terus tamat ya kan Kalau SD itu lawannya mewah Ada Hyuga Kaptennya ya kan Kemudian SMP itu Lawannya Toho ya Dan Kaptennya Hyuga juga Nah Terus Setelah mereka lulus Lulus dari sekolah Ya pokoknya sekolah junior lah Mereka Turun Apa ya Mewakili di Jepang Jepang junior ya Di piala dunia guys Jadi piala dunia Timnas junior Nah Setelah itu Mereka menang kan Piala dunia junior Nah setelah itu mereka Bubar Bubar dari timnas Dan akhirnya mereka dewasa Pindah ke Apa ya Ke Eropa gitu guys Maksudnya Pindah ke klub-klub Yang terkenal Kayak misalkan Kalau gak salah nih ya Subasa itu Masuk ke Barcelona ya Kemudian juga Hyuga Juventus Itu yang seingetan gue ya Terus si Si apa ya Si Ingo Kalau gak salah Si Ingo itu Masuk di Inter Milan Atau di Di Real Madrid gitu guys Gue lupa ya Antara dua itu ya Kayaknya Inter Milan ya Yang di Real Madrid siapa ya Gue Kurang inget guys Siapa gitu Jadi pada mencar-mencar semua tuh Ya kan Mainnya di klub Nah setelah mereka Apa ya Bermain di Klub masing-masing itu Klub terkenal itu Ya Dan akhirnya Akhir musim selesai Ya kan Di klub Nah mereka itu Akhirnya berkumpul kembali Ya Ke Jepang Dan akhirnya Mengikuti Piala dunia senior guys Nah Ini dia Ceritanya tuh disini guys Piala dunia senior Dan mereka berkumpul Untuk melawan Timnas-timnas Dari Seluruh negara Gitu ya Ceritanya Kayak misalkan Kalau gak salah yang dari Brazil Siapa ya Gue lupa guys Kayak ada Pires Itu Pires Kalau gak salah ada di Perancis apa ya Terus ada si Schneider Dari Jerman Ya kan Terus senior semua guys Gitu Nah disini ada Mizuhijun guys Sebelah kiri dan Sebelah kanan itu Siapa ya guys Soda ya Bener gak sih Soda ya guys ya Sebelah kanan Soda Yang Tendaannya pisang Kalau misalnya Kalau misalnya Misugi Jun Itu yang sakit jantung Nah disini Ada si Wakabaya Shigenzo Nah sebenarnya itu Kaptennya Kapten yang asli Timnas Jepang itu Sebenarnya bukan Subasa guys Jadi kapten utama Jadi kapten utama itu Kalau gak salah Misugi Jun Tapi Misugi Jun itu Tidak bisa bermain Starting Eleven Jadi Karena dia hanya bisa Bermain setengah Waktu gitu Misalnya 45 menit Awal atau 45 menit Akhir Jadi Yang ditunjuk Jadi kapten Itu adalah Kapten Subasa Dan sebenarnya juga Si Si Wakabaya Sini juga Ditunjuk sebagai Kapten guys Ketika Subasa tidak bermain Mungkin dia Wakil kapten ya Si Wakabaya Sini Nah Sebelah kiri siapa guys Kalau kalian ingat Kanan pun siapa Pasti kalian tau guys Ini gue kasih tau Yang sebelah kiri Adalah Matsuyama Dan sebelah kanan Adalah Misaki Gitu Kalau Matsuyama Kalau gak salah Si tendangan Datar Salju Misaki itu Nah Ini temennya Hyuga guys Gue lupa namanya Siapa ya Siapa ya Temennya Hyuga Nah itu Hyuga Sebelah kiri Sebelah kanan Si Wakashimasu guys Keeper terbaik Kedua setelah Wakabayashi ya Mantep banget Gak Nah ini Sendiri Subasa guys Ya Mantul Subasa kayak Gemuk gitu ya Nah disini Akhirnya Mereka Berkumpul Bersama ya Di Satim Senior Tuh Kan ada JR-JR tuh guys Gila ini kebetulan Subtitle-nya Jepang ya Gue jadi gak bisa Ngertiin apa-apa nih guys Jadi gue skip-skip aja Gokil gak sih Pusing Bacanya Pokoknya Ceritanya seperti itu guys ya Setelah Pokoknya Kalo di Anime tuh Yang cerita terakhir banget guys Yang mereka bertanding Di Timna Senior Ini Green screen Gue Agak aneh guys Sorry ya Oke Kayaknya Oh ini masih cerita guys Jadi kita mulai terus ya Gila 10 minute Belum mulai guys Gue kelamaan cerita ya Karena kalo gak ada cerita gitu Bingung kalian guys Nah Kita lagi di Brazil nih Kayaknya Subasa nih guys Lagi di Brazil ya Nah bener Terakhir itu kalo gak salah Emang dia Berkunjung ke Brazil Sama si Roberto guys Oh Iya kan Sama Roberto Untuk melihat Pertandingan sepak bola Di Brazil gitu Seberapa hebatnya gak sih Orang-orang Brazil gitu Untuk bermain bola Dan Ini dia Subasa Habis dari Brazil Bersama Roberto ya Ditemani Roberto itu adalah Pelatih apa ya Pelatih ngawur Tapi jago banget guys Sumpah Dia mantan klub gitu Jadi Roberto itu Eh kok mantan klub Mantan pemain Timnas Brazil gitu Dia itu tidak bisa meneruskan Bermain bola Gara-gara Dia punya Penyakit mata Apa ya guys Matanya dia Sakit gitu Jadi tidak bisa nerusin Karena berbayang guys Gitu Akhirnya dia Pensiun dini Gitu lah ya Gila Gue next-next aja guys ya Gak kebaca Sumpah guys Gue kayaknya Paling di minggu-minggu ini Sampai Steamnya Aktif lagi Gue akan coba mainin Digimon World 3 Atau gak Subasa guys ya Pokoknya selang-selang itu Nah disini mungkin Gue akan rekaman Beberapa kali Dan untuk Ditayangkan Beberapa hari kebelakang Gitu ya Abis gimana main Subasa mulu guys Cape juga Oke Akhirnya Subasa Kembali ke Jepang guys Bertolak Kembali ke Jepang Nah ini Dia adalah Seorang Pelatih Tim Nasional Jepang Gue gak tau Seberapa hebatnya dia Yang jelas Dia adalah Pelatih Dari Tim Nasional Jepang Gitu Nah disini Gue kalau main Subasa ini guys ya Trick gue adalah Ketika ada pertanyaan nih Pertanyaan Eh Bukan pertanyaan sih Kayak ada pilihan Apa ya Switch Question gitu ya Pertanyaan pilihan Gue akan selalu pilih bawah guys Kenapa? Karena Kalau misalkan gue pilih yang bawah dulu Gue akan mendapatkan Orang-orang yang hebat Misalkan Misaki Kalau Misaki itu selalu pilih yang bawah guys Kalau Karena kalau gue milih yang atas terus Misaki itu justru gak dapet Gitu Jadi ini bakal gue mainin Sampai season 2 guys Season 2 Atau gak season 3 Gitu ya Ya Nah itu Tadi siapa? Sugi ya Tadi yang rambutnya keriting itu Sugi Yang tadi siapa guys ya Gue lupa guys Yang rambutnya abu-abu Nah ini Izawa Jadi Tiga serangkai itu Ada Sugi Izawa Dan juga Taki ya Nah Ini Taki guys Kelihatan banget Dari giginya kan Giginya kayak kelinci gitu kan Satu Itu Taki Nah ini gue gak tau nih guys Ini tuh Adik Kalau gak salah Adiknya si Tadi yang rambutnya Abu-abu itu guys ya Yang badannya geribat Nah ini gue juga gak tau ini siapa Ya Ini tuh di Kapten Tsubasa Ada dua orang yang mirip ini Ya Salah satunya Dia Yang satunya lagi yang Mainnya jago banget Ya Nanti gue gak tau guys Dia salah satu back juga sih Nah ini si Tacebana Bersaudara Ya kan Kazawa dan Masao Nah ini gue gak tau nih siapa Kayaknya fans guys Fansnya yang bareng sama si Si siapa yang demen sama Tsubasa tuh Ya Managernya sendiri Ini belum ada switch question nih guys Jadi harusnya masih aman Gue Harus milih bawa-bawa Terus gitu guys Habis Tulisannya Jepang begini ya gak sih Ini Izizaki Ya kan Izizaki tuh Kapten Nankatsu guys Sebelum Tsubasa ya Gue ngeri kelewatan gitu Ada question Switch kebawah gitu kan Nah disini tuh Semua pemain yang Ingin apa ya Mewakili Jepang ya Mereka belum pada kembali guys Jadi kita harus dapetin satu-satu gitu Yang anehnya tuh kita Ngelawan tim nasional lain Tapi Ada pemain Jepangnya gitu Nah kita bertolak ke Thailand guys Kemungkinan kita harus melawan Thailand ya Di babak awal ini Oke Mana nih Wah apa nih Harus diwaspadai sebenernya Tapi gak tau apa yang diwaspadain Gak jelas Jepang disana Oke Dia ngomong apa Gue gak paham Siap Siap Mungkin ngobrolin soal Siapa nih pemain-pemain Thailand gitu Yang hebat Mungkin itu ya kali guys Uh Kena sabet gak deh Kaget maksudnya guys ya Nah ini gue gak tau nih guys Yang rebut abu-abu nih Lupa gue Namanya Gue dulu kalo main WE guys ya Gue selalu bikin Pemain-pemain Oh ini pemain Thailand ya Pemain-pemain Subasa guys Ratingnya 99 semua Gila Seru banget guys Kayak punya imajinasi sendiri gitu Ini pemain-pemain Thailand Gue gak tau siapa aja Nah ini kaptenan nih kayaknya Terlihat jelas Dia kaptennya Karena paling sangar Gak ada pilihan apapun ya Jadi kayaknya gue gak tau Kayak Kita udah bisa milih apa-apa ya Nah ini Pemain Jepangnya nih Gue gak tau nih Yang ada di Thailand Siapa Yang bisa kita dapetin ya Kayak mereka berkhianat gitu Malah membela tim nasional lain Karena aneh ya Kayaknya ngobrolin siapa Pemain Jepangnya nih guys Tachibana Siap Gak main-main guys Lama banget Udah lewat berapa menit Pendingan lama banget Sumpah Ya Lanjut Masih ngobrol Gila Nah ini guys ya Kan Ternyata adalah Gase-nya adalah Misugi Jun ya Dan kita akan melawan dia Di tim nasional Thailand ya Dia tuh back Mantep guys Ya Padahal Gue Dulu ya Di anime tuh dia Bukan sebagai back ya Si Misugi tuh Dia tuh Main tengah Gitu Cuman Gak tau kenapa Di tim nasional Jepang Dia di back gitu Dan kita akan mendapatkan Sano juga ya Yap Sano Ada Misugi Jun Ada Sano Dan satu lagi Temennya Hyuga Gue gak tau siapa nih guys Namanya ya Siap Dia kalo sama Hyuga Mantep banget dia guys ya Kerjasama timnya Dia mirip banget Sama kayak Misaki ya Tsubasa dan Misaki Hyuga dan sama dia tuh Siapa sih namanya guys Kalo kalian tau Coba di komen guys Di bawah ya Oke Kayaknya kita Udah bisa mulai ya Ini kayaknya Formasi gak sih Gue lupa guys Gila Jepang Bodo lah Coba gue pencet ini Lupa gue guys Coba ya liat Tuh Bener guys Nah ini kita cuman pilih satu guys Tuh Ini ada Taki ya Nah ini Sugi Jadi striker Dua-duanya ya Taki dan Sugi Ini Tachibana Gue gak tau siapa Masa Kazawa Gue gak tau Ini Izawa Dia center attack Midfiller Bersama Kapten Tsubasa Bersama Tsubasa Zora Jadi Tachibana bersaudara Itu sayap ya Dan Ishizaki Jadi center back Bukan center back Ya bener sih Center back Sebelah kiri Eh center back Gak sebelah kiri juga ya Dan dia nih Jadi center Defend Defend Eh pokoknya itu lah ya Midfiller defense CDM lah ya Sebutannya Nanti gue gak tau Namanya siapa juga ya CDM Dan dia juga back ya Waduh backnya kacau semua guys Dan keeper utama kita Morisaki Ya Oke Langsung aja guys Kita mulai pertandingan ya Tidak ada yang bisa kita ganti juga Pemainnya Karena belum ada yang dapet sama sekali Huga pun gak ada ya Misaki pun gak ada Let's go aja udah Yuk Buruh kelamaan Jadi Kita mulai guys Guys ya Ini adalah Wakabaya Shigenzo Keeper terbaik Jepang Gila Dia bermain di Jerman Bersama Schneider Yoho Aneh kan guys Orangnya sama semua Kayak catur Tapi Seru guys Ntar keliatnya guys ya Gue mainin dulu nih guys ya Ini ngobrol-ngobrol gak jelas Langsung aja Nih Gue kasih tau dulu guys Ini kan urutan ada Sugi Ada Taki Ada Tsubasa Dan siapa nih Si Tachibana ya Disini ada pilihan guys Strategi Nah Ini pilihan pertama Itu adalah Sebelahnya Sugi nih guys Tadi siapa Sebelah Sugi Dia ngomper ke Taki gitu Cara mainnya Nah kalo ini Dia gak ngomper ke Siapa-siapa guys Dia itu nih ya Yang nyala kan Apa Karakter yang di lapangan itu Nyala satu ya Dan dia cuman lari lurus ke depan Dia Apa ya Dribble guys Artinya gitu Kemudian Nah ini Yang ketiga Sampingnya lagi gitu Yang kotak ini ya Kotak-kotak muka ini Pemain Itu adalah ngomper ke Tsubasa tadi ya Jadi gue yang pertama kali akan lakukan adalah Ngomper ke Tsubasa Semoga bolanya gak diambil ya Maksudnya gak kena tackle Gitu Kita oper ke Tsubasa Langsung Let's go Yuk Semoga gak kena ya Gue ngeria Direbut gitu Wah aman guys Karena Gue apa Timingnya itu Gak ketahuan guys Mau direbutnya Kapan apa gimana Intinya kadang Gak jelas gitu loh Tiba-tiba Kena aja gitu Nah Kalo Tsubasa enak nih guys Gue gak akan ngomper ke siapapun Gue pengennya dribble aja Sampai depan Gitu Taktik gue Karena gue gak mau Bolanya hilang gitu Kenapa gue harus Pake Tsubasa terus gitu Karena Tsubasa Paling kuat guys Skillnya Dia tidak akan pernah Tersliding Atau gak Bolanya kerebut gitu Tidak akan pernah sama sekali guys Kecuali dia Lawan yang paling kuat Yang paling kuat itu adalah Brazil guys Si kaptennya itu pun Kalo enggak Aman-aman aja guys Nah ini Oper ke Tachibana Ini Oper ke Taki Ini Urutannya kan gitu guys Tadi ya Nah ini dribble Dribble lagi aja guys Nah ini ada skill ya Skill yang ini Lari biasa Kayak tadi guys Dribble biasa Nah kalo Tsubasa Gak perlu pake skill-skill guys Lari biasa aja Kenapa? Karena Ope guys Tsubasa itu Ope banget ya Kita lihat Tidak akan pernah ke steady guys Sampai depan juga Santai Tuh Aman Aneh kan Kayak wallpaper-wailpaper doang guys Cuman Menurut gue seru guys Ya kalo Kalian gak seru Kita Nikmatin aja guys Selama steamnya Belum aktif Mau main apa lagi guys Selain Beginian ya Gue bingung makanya Ya Kita dribble lagi guys Ya Let's go Tsubasa Kok pasti bisa Sip Mantul Gila Main Tsubasa Mainnya strategi Ya Dan gue akan coba dribble lagi guys Ke depan Ya Nih Dribble lagi Duh Skill-nya ada 2 Muncul Kenapa? Tadi kan cuma 1 Ini guys Ada stamina-nya ya Stamina-nya itu yang merah-merah tuh Setiap kali Satu kali jalan gitu Stamina-nya akan naik sedikit-sedikit gitu Nanti ketika full ya Itu akan bisa menjadi tendangan Super Duper Suplex Super duper Kuat lah guys Powerful gitu Pakai jurusnya gitu Intinya Tapi gak Harus 100% full juga Terkadang ada jurus yang Hanya membutuhkan Beberapa stamina gitu Maksudnya 3 per 4 stamina Atau gak Setengah Stamina cukup gitu Cuma Nah Kalau kayak gini ada event Ketika Si kapten harus mengisi Tenaga salah satu pemainnya Nah Yang pengen gue isi Siapa? Keeper Ya Morisaki punya jurus Mematikan ketika Ada keadaan gawat guys ya Ketika kita kena counter gitu Morisaki bisa melakukan jurus Yang super Powerful gitu ya Nah Ini mending gue Oper aja ke Tachibana guys Jadi Nyampe ke depan banget Tinggal masuk ke Kotak penalti Gitu ya Enak banget Langsung aja guys Oper Subasa Daripada dribble terus Lama banget Sip Nah Waktunya udah berjalan 7 menit 30 Eh Iya bener 7 menit 30 detik Dan Berlalu selama 9 menit Mantap Nah Ini udah Kalau udah masuk penalti Pasti ngeset guys Ini gue gak tau nih Pilihan pertama siapa Kayaknya Siapa ini ya Kayaknya Oh ini Tachibana kembali Nah gue milih Si Sugi aja ya Sugi tuh Lebih mantep Shootnya ya Sip Pilihan pertama gue Oper ke Sugi ya Ayo Sugi Bisa Sugi Sugi Jun Bener gak sih guys Namanya Sugi Ya Langsung disundul guys TUS Go Gane Gak guys Hup Asoy Easy kan guys Easy guys Gila Satu kosong gak tuh Gila Strategi yang Sangat tepat ya Membawa bola Dari tengah ya Oleh Tsubasa Sampai ke depan Dioper ke Tachibana Dan dioper ke Sugi Disundul langsung Easy guys Kalau di awal Thailand ya Yalah Thailand Gak sih Yuk Mana lo Nah kalau misalkan kita defense guys Nah ini defense juga pake strategi guys Ini juga kita nebak-nebak nih Dia Gue gak tau Ini mah sebenernya defensive gak terlalu ngaruh ya Pilih yang mana Tapi gue selalu milih Tsubasa ya Apa maksudnya Ini Kalau yang pertama itu pilihannya adalah Dijaga oleh Tsubasa Yang kedua adalah Taki ya Sesuai urutan itu ya Urutan Karakternya Yang kedua Taki Yang ketiga Sugi Gitu Nah gue pilih aja Tsubasa guys Meskipun Entah itu bener atau tidak Eh yang ketiga Izawa ternyata Gue kira Tsugi Tuh sana Jepang guys Pesing Nah tuh karena dia ngacak guys Nah Salah kan Berarti Yang jaga Taki gitu Jadi ini untung-untungannya guys Kalau defensive gitu Cuman terkadang Kalau kita salah milih juga Bisa dapet gitu guys Tergantung skill pemain itu sendiri Nah ini gak Gak kena tuh Karena Taki Skill untuk Mendapatkan bola Tidak terlalu baik ya Jadi Gampang dilewatin Nah gue selalu milih Tsubasa lagi ya Ini Pilihan kedua Tsubasa itu paling OP guys Tuh Staminanya paling cepat ya Paling cepat keisi Dan salah lagi guys Ternyata Sugi ya Yang berperan untuk mengambil bola Ayo Sugi Bisa Sugi Semangat Sugi 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 Hup Ah kagak Jadi kalau Kelihatan guys Kalau ketika bola itu dapet Karak Apa Pion-pion ini Yang di lapangan itu Gak bergerak sama sekali guys Itu pasti berhasil Kita dapet Gitu Waduh ini gak ada pilihan nih guys Gue akan pilihkan Kedua Kedua aja Sama si Kazau Eh Kazau Tachibana maksudnya Salah guys Ternyata sama si rambut abu-abu ini ya Gawat guys Let's go Tangkep Hup Yah Susah guys Difansifnya Sumpah Izizaki sih yang paling OP Kalau jadi back Ya ampun Ada event guys Mana Morisaki belum full lagi kan Gawat guys Abis Abis Morisaki Udah Kejebolan guys Kalau udah kayak gini Kita udah gak bisa apa-apa Apalah guys Ya Pasti kejebolan nih Skill tuh Wah gila Salto 3 orang Gila Bisa apa Morisaki Nah ini pilihannya adalah Morisaki adalah Nangkis atau nangkep Setau gue Nangkep itu Morisaki pilihan atas Nangkis apa Nangkep guys Udah gak ada pilihan guys Masalah pilih aja Goal guys Gila Gila sobat Nggak ada yang Hello guys Baru menit ke 15 ya Kita akan bales ya Gila Karena Skill Morisaki itu Yang paling OP adalah Ketika dia Staminanya full guys Karena Nanti akan Muncul pilihan Nangkep dengan jurus Mautnya dia guys Ya Meskipun skillnya Ya Harusnya bisa ditangkep ya Cuman gitu doang Asik Disaltuin Betiga Gila Saltonya Yuk Subasa lah Let's go Subasa Bantu lah Bantu Kita bales guys Kita bales Let's go Bales guys Hup Aman guys Udah OP Kalau udah sama Subasa ya Kita pake jalur yang sama guys ya Kayak tadi Karena itu jalur lemahnya dia Sip Keisi full lagi Gue akan coba isi siapa ya Kira-kira Taki deh Taki Karena ini kita posisinya Offensive ya Salah Salah Milih namanya Suat banget guys Tuh Ya Pilih namanya Gue gak tau siapa Strikernya Ini kah Nah bentar ya Sugi Kita isi ya Staminanya dia Let's go Sip Oke Kita dribble dulu Untuk Wah salah guys Harusnya Subasa aja ya Karena gue pengen dribble Pake gaya-gaya gitu guys Cuman nantainya lah ya Biasa pun Oke gitu ya Dribble biasa aja Gak perlu pake gaya-gaya lah Dia pake jalur yang tadi Pasti Menang Apa Ngegolein lagi kita guys Slow aja Tuh OP Subasa Gue gak akan takut Slow Oke Keadaan sekarang Satu sama ya Yuk kita dribble lagi Dengan Subasa Let's go Subasa Hajar aja Let's go Maka Cerita dulu Dribble aja Cerita dulu Subasa Tidak kena guys Slow Subasa Mantep guys Seep Dribble lagi guys Come on Kita dribble lagi ya Ini dribblenya Let's go Eh Eh lah Yuk Set Aman guys Slow Gila Lagi yuk Dribble lagi guys Nih dribblenya Let's go Siapa yang gak anggu Aku gak Subasa ngomong Waktu 21 menit ya Kayaknya kita Cuma bisa main Babuk pertama doang nih guys Karena lama juga ya Tuh Ini juga udah 30 menitan nih gue main Jadi sampe Babuk pertama Kelar aja guys ya Slow Masih ada waktu guys Nah Ini dia ya Gue akan pake jurus Matikan nih Subasa ya Eh Yadah Coba kita dribble lagi guys ya Gue akan coba Maju lagi Subasa Kedepan Let's go Subasa Bisa ada waktu guys Slow Sip Lewat semua Kira-kira bisa ngesot gak ya Subasa Gila isi lagi gak tuh Taki dah Taki Taki tuh punya jurus juga guys Jurus dribble Saya inget gue Taki tuh yang ada stripnya guys Gampang Nah ini Bener gak Tuh Namanya Taki tuh ada stripnya ya Jadi gampang Nyerinya Set Oke Penuh Taki Dan kita hopper ke siapa Wah gak ada pilihan Angel berarti deh Ke Sugi lagi ya Kita hopper ke Sugi Subasa gak bisa ngesot berarti Ayo Sugi Ambil bolanya Kita pake jurus ya Guys Nih liat Jurusnya Sugi Nih Set Ngabisin stamina Tiga per empat ya Liat guys Jabret Gila Sliding tackle Sud Jabret Gokel guys Gokel Dua satu Mantun gak Yoi Subasa belum pake jurus nih guys Tapi Kalo Subasa pake jurus tuh Gua harus Masang strategi yang tepat ya Oke Kick off Waduh Pilih lagi gak tuh Udah gue pilih Ketaki deh Tadi soalnya ketaki guys Aranya Ngacaknya Coba Bentar gak Sekarang Nah Bener guys Yuk Taki bisa lah Let's go Taki Ayo Taki Dapet yuk Dapet yuk Dapet Taki Come on Hup Ah Kagak bisa juga Sebel Sebel banget gue Najurus lagi deh ini mah Sugi Nah Ini tadi kemana ya guys ya Gue lupa lagi Subasa Oh ke Sugi Karai Sugi guys Oke Sugi ya Eh gak nih Ke Izawa deh Lupa gue Eh gak Sugi guys Bener Nah Sugi ya Eh Sugi Bisa yuk Sugi Dapet yuk Sugi Sugi Hup Gila Dapet guys Mantep gak Gila Keren Sip Dapet guys Sata upper ke Subasa Set Yoi Subasa guys Subasa Kita dribble guys Ya Pake jurus nih Kalo ini gue ya Biar OP ya Biar kepake gitu Jurusnya Subasa Yuk Dribble kita guys Pake yang ringan lu ya Ringan Kalo gak salah yang ringan Yang paling bawah dulu guys Subasa Ya gak ada Yang ringan yang bawah Yang OP yang kedua Tadi guys Tadi guys Jurusnya Subasa Jebret Gila Berapa tuh Subasanya banyak Diangkat-angkat bolanya guys Gokil Ribu lagi guys Pake yang ini lagi Jurus lagi Yuk Let's go Subasa Subasa Jepret Waktu 30 menit Siap Masih ada Aman Nah Isi lagi Sugi aja guys Karena Gue akan Oper ke Sugi lagi ya Bila Izawa sama sekali Gak dapet bola Ini bukan ya Salah Izawa Subasa sendiri Gak tuh Ini nih Nah Sip Pake jurus lagi guys Sugi Isi dulu Set Oke Yuk Kita dribble lagi guys Pake jurus yang mantep ya Kayak ini Biar OP Set Lumayan gede tuh Nguras stamina nya Kayak gimana nih Dribble ya Liat Diss Gila Pake tumit Lewatin Nah Ini gimana nih guys Dribble lagi lah Jurus yang biasa dulu aja Yang ringan Sama gila OP ya Pake Subasa Liat guys Jabret Liat Rusu banget ya Komentatornya Nah Oper ke siapa nih guys Sugi lah Siapa lagi bukan Sugi Jurus lagi kita Sama guys Jalurnya kita nanti Dan menitnya masih 34 ya Harusnya aman nih guys Yuk Jurus Set Gila Ngabisin banyak stamina ya Sugi Jebret Langsung Hup Goal guys Keepernya gak keliatan ya Keepernya gak tau Nangkep apa enggak Jadi bedanya adalah guys Dia itu goal atau enggak Ketika bola itu Udah deket banget sama gawang Itu pasti goal Tapi kalo bolanya Jalannya agak jauh dari gawang Misalkan masih ada di depan keeper Atau enggak Masih agak jauh gitu Itu pasti Ketepis atau enggak Ketangkep gitu Bolanya Gue ampe apel guys Gila gak sih Iya lah Gue demen banget guys Gue ampe tamat berapa kali ini game Seru ya Nah ini beda nih guys Eh iya bener beda Nah ini gue pilih yang ini aja nih Nama Taki ya Taki Beda Salah Ternyata sama Sugi Sugi Bisa ya Sugi Ambil bolanya Sugi Let's go Sugi Tapi stamina dia abis ya Harusnya gak ngepek sih guys Ah kalah Kalah skill guys biasanya Yuk lanjut Udah 36 menit Waktu gue udah kelewat banyak guys Ya salah pilih Malah Pilih sama si Tachibana Tapi enggak pelan Pasti dribble Nah kan Harusnya tadi sama Sugi lagi guys Gue lupa ya Sugi punya Teknik sliding gak ya Kayaknya enggak ada sih guys Tapi harusnya dapet Dapet Ah enggak dapet guys Susah ya Kalau misalkan yang dribble itu Orangnya terkenal gitu Pasti susah didapet guys Nah ini Siapa ya Sugi lagi lah Ah Isizawa Aturan guys Salah Isizawa Mantep guys Kalau Isizawa Nah Isizawa nih Oh bukan nih Tachibana Tachibana Dia ambil oleh Tachibana Gak punya jurus Tachibana mah Ihh Peren Tachibana Skillnya lebih dewa guys Tachibana Nah pake jurus nih guys Liat Nah eventnya muncel sendiri guys Gue gak muncel apa-apa guys Karena skillnya udah Ini stamina udah penuh guys Tuh Dua-duanya Yoi Tachibana bersaudara Gila guys Liat guys Yes 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 Yoi Gila Wancu 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 langsung guys Otomatis Dan Tsubasa full ya Stamina Oke boleh Staminanya full Jadi gue akan Coba langsung shoot ya Dengan Tsubasa Pake tendangan elang Kita liat guys Seberapa hebat Tendangan elangnya Tsubasa Gila Waduh Lewat semua Aduh Waktunya udah mepet banget Lagi part 2 Siapa nih Sugi aja lah Gue isi Sugi guys Sugi mulai ya Dapet mulai Sugi Enak banget Sugi Tapi gue akan ngoper ke Tsubasa sih Kalau bisa ya Tsubasa posisi ke Berapa nih 2 ya Oke Posisi ke 2 Kita oper ke Tsubasa ya Ah Gak bisa guys Ke Tsubasa gak bisa Gak cukup Jadi mending Ke Tsugi aja ya Karena kenapa Misalnya Kalau gue pilih Tsubasa Waktunya part 2 Ini langsung ke part 5 guys Selesai Udah kelar gitu Eh Part 2 apa Part 30 gitu guys Aduh Gue bingung Yaudah lah Ke Tsugi aja guys ya Mumpung masih ada waktu Apa biar kita 4-1 Skornya guys ya Ya Gak jadi Pak Tsubasa deh Kalau ke kotak Penalti langsung Itu Waktunya gak akan bertambah guys Tetap 4-2 ya Tuh Karena dia langsung ngesut Asumsinya gitu Karena kalau Kita oper ke belakang Itu bakal Waktunya bertambah lagi gitu Setau gue sih Ada 4-3-30 ya Gue lupa soalnya guys Tapi gak apa Sugi juga goal guys Yuu Hat trick guys Sugi Gila Hat trick apa Quat trick deh Gila deh Sugi Keren banget 4-1 Gak masih ada waktu nih Dua kali jalan lagi Kelar sih guys Ya Masuk ke babak kedua Let's go Tsubasa nih Yang ngambil Nah gue pilih Tsubasa aja lah Asal aja Waktu udah kelewat banyak nih guys Sudah harus gue Hentikan ya Sialah emang nih Steam pake Gak bisa lagi kan Rebut ayo Tsubasa Kerebut kalo Mar Tsubasa guys Slow Nih Liat ya Tsubasa yang ngambil Set Nih Ope gak Tsubasa Gila Gila Untuk episode kali ini Gue sudahin dulu Sampai disini ya Kita akan terusnya Di bawah kedua Melawan Thailand Di episode berikutnya guys ya Ya Main Agak aneh gitu Sih guys ya Cuman Kaya strategi Milih sana Milih sini Oper sana Sini Terus nge-suit Oke Terima kasih udah nonton Jangan lupa subscribe channel 7 Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Mantap cuy Intinya kita cuma bisa main 2 ya Di jumlah world 3 Sama Captain Tsubasa ini Sampai steamnya hidup Oke Bye bye Mantap Sampai jumpa di video berikutnya